selamat menikmati dan kekuatan kesehatan kita bersyukur atasnya untuk itu mari bersama mengawali kegiatan kita hari ini kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan kita berdoa sebelum mendengarkan firman ini mari berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami umatmu yang merasakan kebaikan Tuhan boleh melindungi, menjaga bahkan menyertai kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami dan saat ini Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan, dengan semangat yang baru bahkan harapan kami ke depan kami percaya ya Tuhan Engkau yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami menyertai memberkati kehidupan kami sehingga hari ini kami boleh melakukannya dengan pertolongan yang asalnya daripada Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan biarlah firman ini akan menguatkan kami untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan ini kami Tuhan yang telah sedia mendengarkan firmanmu ampuni salah dosa kami dalam keampunan Kristus kami berdoa Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya edisi hari Jumat tanggal 15 bulan Maret tahun 2024 yakni dari Kitab Masmur pasal 51 ayat 1 sampai 12 Kitab Masmur pasal 51 ayat 1 sampai 12 pengakuan dosa kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku aku senantiasa berkungul dengan dosaku terhadap engkau terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu bersih dalam penghukumanmu sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa aku dikandung ibuku sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepada aku bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop maka aku menjadi tahir basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku hapuskanlah segala kesalahanku jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharui lah batinku dengan roh yang teguh amin berdasarkan renungan harian teraya hari ini diberikan satu tema yaitu sadar dan mengaku dalam kerendahan hati jemaat yang dikasih Tuhan pemasmur disini menuliskan ratapannya kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan kepada Beceba dan Uriah lalu Tuhan mengutus Natan untuk menegur Daud pemasmur ini teguran itu menghasilkan respon positif dari Daud Daud mengawali seruannya dengan memintah belas kesihat dalam penyerahan diri kepada kasih setia Allah artinya Daud meyakini bahwa hanya dalam Tuhan ada pengampunan dan tidak ada sumber lain belas kasihan diberikan ketika ia menyerahkan diri secara total kepada Allah di ayat yang keempat mengatakan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku Daud merasa seakan tubuhnya telah tercemar oleh dosa sehingga harus dibersihkan dan ditahirkan terlihat bahwa ia sungguh tertekan akibat dosa yang dilakukannya sebab itu pemasmur ingin terlepas dari semua hal yang buruk itu ketika kita berada dalam tekanan tekanan itu menyakitkan hingga membuat kita ingin terlepas darinya dalam kerendahan hati Daud mohon untuk dibersihkan dan ditahirkan singkatnya oleh karena kasih setia Allah lah yang akan menghapus dosanya lalu ketika kita memperhatikan ayat yang kelima sampai ke delapan disitu pemasmur terlihat menyadari dan mengakui pelanggaran yang dilakukannya proses penyadaran dan pengakuan diri menjadi hal yang paling utama adanya kesadaran dan pengakuan yang lahir dari hati itulah tanda pertobatan yang sungguh kepada Allah keyakinan pemasmur untuk dibasuh dan menjadi putih seperti salju dan tulang yang diremukan akan bersorak-sorak kembali bahkan ia juga kembali meminta supaya hatinya ditahirkan dan batinnya dibaharui roh Allah yang akan menyatakan pengurusannya karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan mari meyakini bahwa pengampunan akan diperoleh ketika kita datang sungguh kepada Tuhan dengan kerendahan hati menyadari, mengakui dan kembali pada jalan yang benar Amin mari kita memohon hikmat kepada Tuhan untuk boleh menyertai kita bahkan menuntun kita menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehanap Tuhan kita berdoa Bapak di sorga sungguh Tuhan begitu baik bagi kami dalam keberdosaan yang kami lakukan Tuhan menyatakan kuasa kasih-Mu kepada kami mengampuni dosa kami bahkan menganugerahkan keselamatan kepada kami dalam penyesalan dalam pertobatan kami sungguh dengan rendah hati mengakui dosa kami dan kami percaya Tuhan juga senantiasa akan menuntun kami menjalani kehidupan kami dengan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saat ini ya Tuhan kami akan menjalani kehidupan kami kami percaya Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan yang menyertai bahkan memberkati kami dalam melakukan berbagai hal di hari ini Tuhan yang senantiasa menaungi kami melindungi kami dalam kami bekerja dalam kami bersekolah berkuliah berusaha dan berbagai hal bahkan pelayanan-pelayanan kami kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan biarlah semuanya boleh kami lakukan dengan pertolongan Tuhan iya Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam tangan Tuhan biarlah Tuhan yang senantiasa berperkara atas hidup kami di hari ini ampuni salah dosa kami Tuhan ini kami yang datang bermohon bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin demikian rendungan hari yang teraya edisi hari Jumat tanggal 15 bulan Maret tahun 2024 Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua semangat menjalani hidup hari ini shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati